Ibu, ini tuh Iki yang kemarin sempat telepon ke Ibu, yang pengen cari tahu tentang Abi. Tempat tinggal Abi sama Ibu ya disini? Iya, kami ngontrak disini. Udah berapa lama? Disini Alhamdulillah 9 bulan habis bulan ini. Ini tuh ngontraknya sebulan? Disini ngontraknya 500 ribu. Sedangkan aku tadi nanya penghasilan aja, kadang paling gede 40 ribu. Iya, terkadang dapat 35 ribu, terkadang ditambahin sama mamanya. Ayah di mana? Ayahnya lagi kerja. Oh, kerja. Ayahnya si Rama ini lagi kerja. Berarti ayahnya Rama itu ayahnya Abi juga atau? Kalau ayah Halabi sudah Al-Marton. Kalau boleh tahu kenapa bapaknya? Ceritanya dulu kerja. Tapi karena ada tugas di Irian Jaya, dia meninggal. Tugas apa? Ya Alhamdulillah bapak Halabi sebenarnya TNI. Jadi semenjak bapak Halabi, semuanya langsung berubah gitu? Berubah sendiri, saya sendiri yang nyari kehidupan untuk anak-anak. Sempat merasa, aduh saya gimana sekarang ayah, bapaknya. Awalnya sempat saya tiga bulan tidak keluar dari kamar. Karena gimana ya? Shock dari Al-Marton. Iya. Selepas bulan kemudian kan mamah meninggal. Ketika pas ada di posisi ayahnya Abi meninggal, terus juga ibunya, ibu meninggal. Kan pasti ke depannya nggak tahu harus apa. Itu gimana? Modalnya saya cuma satu. Ya memang sih netes air mata, cuma tidak harus diunjukin ke anak. Kita sempat dulu ya, ada teman gitu joinan, kita jualan sepatu. Tapi Alhamdulillah, jadi tadi Al-Abi sempat ngobrol, Iki sempat menanyakan lagi, kenapa Al-Abi mau ngebantu jualan, kata Iki. Sedangkan kan dengan umurnya yang masih 9 tahun, kan harusnya main sama teman-teman. Dan Iki pastanya nggak, karena Al-Abi mau membanggakan orang tua. Bagaimana ya Om? Saya sempat merasa dosa. Kenapa Al-Abi sekecil ini tidak seperti anak-anak yang lain? Kadang untuk bantu orang pun, dia tidak bicara sama mamanya. Ada temannya sakit atau gimana, dia bongkar celingannya sendiri untuk bantu. Bahkan anak temannya waktu tempoh hari, mamanya itu sakit. Saya juga sempat kaget ya, dapat 5 hari kemudian mamanya datang ke sini, katanya mau nanyain Al-Abi, katanya Al-Abi tinggal di mana. Itu terus saya bilang apa, oh iya di sini bu, emang anak saya nakal. Kata saya kan ya, tidak bu, saya benar-benar sangat berterima kasih. Al-Abi telah tolong saya, katanya saya bisa keluar dari rumah satu. Ya memang sih datang-datang ke sini, mau mulai dia 3.50, tapi kami tidak diterima. karena saya ikhlas. Terharu banget waktu Iki mendengar cerita dari ibunya Al-Abi. Anak sekecil itu, tapi punya pemikiran yang amat sangat luar biasa dewasanya. Tapi ini tuh berarti semuanya tuh adik-adiknya lagi semuanya. Kebetulan ini, Alhamdulillah, ini anak adik saya. Udah nyatin piatu. Ini mamanya meninggal dari umur ini anak tiga minggu, mau dibawa pulang ke Palembang. Mobilnya itu mama sama adik saya yang cewek yang bontot, bisa dikeluarin dari mobil, karena mobil udah buruk keprosot. Mamanya ini sama ayahnya sudah tidak bisa ditolong. Saya anterin ke rumah mamanya itu, kata neneknya, udah taruh di pangkai asuan aja. Ya udah, saya nangis, saya bawa pulang. Ya saya urusin dari masih umur tiga minggu kan, saya urus sendiri. Mungkin itu ngantuk tuh, takut mau disidurin dulu, gak apa-apa. Nih abang, nih abang, nih. Ajak keluar, nih abang. Abang ajak keluar katanya, emang. Abang ajak keluar. Kalau yang ini? Kalau Aisyah, Ini kebetulan anak, satu teman, satu PT. Lagi dulu kerja di calan najin. Bener-bener dari balita, dari umur tiga pulang di perut mamanya, udah mamanya saya urusin. Sampai pendarahan habis lahiran, sampai ini anak disesar, saya minjem uang di kantor, sambil saya ngurusin adik-adik saya sekolah. Nah itu, saya harus sabar. Ya, sebelumnya ditinggal, bapaknya lagi meninggal, mama meninggal, dapat seratus hari, dari mama, saya ngambil ini anak. Iki bener-bener terharu, mendengar cerita ibunya Abi. Karena di tengah kondisinya, yang bisa dikatakan sangat terbatas, ibunya Abi masih mau berbagi. Kok om gak percaya? Kadang pendaringan beras itu, tidak ada isinya hal, Abi beli beras. Untuk orang tua, pulang jualan gini, mama belum makan. Belum. Kadang dia beli beras, entah itu dua leter, entah seleter, setengah, itu pasti pulang kerja. Kadang kalau mamanya gak ada uang, gitu, dia beli, gitu. Awal Abi punya niatan berjualan itu, gimana? Apakah bilang? Mamanya jualan di lapangan tadi, Oh ibu. Pakai ini, Om, meja ini, yang ada di dalam ini. Cuma jualan Ubi. Kami awalnya tidak punya perpal, gak punya apa. Sampainya sekarang punya, gitu, sepandung, dikasih. Ada yang sayang, sama Hal Abi. Itu sama Hal Abi disantunin. Nah dari santunan itu, kita kumpulin-kumpulin, kita bikin gerobak, Om. Awalnya gerobaknya itu, dapat dikasih Pak D. Haji. Hal Abi kalau kamu mau jualan, dikasihlah itu gerobak. Pak D. gak bisa mekelin kamu apa-apa. Makanya, ini pakai aja dulu. Dapat, tiga bulan kemudian, gerobaknya itu roboh. Nah terus kesininya, Hal Abi tiga hari tidak jualan, karena roboh. Saya bingung, enggak lebih nangis. Aku pengen jualan, bantu mama. Katanya, pagi-pagi, mamanya jualan sayuran, dipintak diserobot sama dia. Saya lagi nyuci piring di kamar mandi. Sayuran, tahu-tahu selesai nyuci piring, di tempat sayuran kotakan merah itu, Keranjang merah itu, udah ada berisi uang. Saya sampai sujud, saya nangis. Tapi ngelihat Hal Abi yang seperti ini sekarang, tetap keker gitu, ingin perjuangin semuanya buat ibu. Ngelihatnya seperti aku. Saya bangga. Seperti teman-temannya, masih minta uang. Seperti anak-anak yang lain. Kadang meledekin Hal Abi, dia bicara apa, katanya, Hal Abi mah gak seperti aku. Aku bisa beli ini, beli itu. Hal Abi punya HP pun, dia dapat beli dengan uang dia sendiri. selamat menikmati. selamat menikmati.